Topik video hari ini adalah tentang perjalanan Zulkarnain, keberadaan yakjujwa makjuj, makna matahari terbit dan terbenam, serta dua matahari terbit dan dua matahari terbenam. Yang mana, setiap orang berusaha mencari pemecahan untuk misteri ini. Dan hal ini pun, telah menjadi sasaran penafsiran yang paling aneh. Penafsiran-penafsiran yang paling sering beredar, selalu bersandar pada teori bumi bulat. Ya jelas tidak ketemu. Sekarang mari kita ubah asumsi dasarnya, bagaimana jika yakjujwa makjuj malah ketemu di bumi datar? Banyak umat Islam bertanya-tanya, di mana yang sebenarnya lokasi yakjujwa makjuj saat ini di dunia. Beberapa telah mengatakan, mereka berada di antara Cina dan Jepang, atau ras manusia bermata sipit. Beberapa lagi mengatakan, mereka bahkan bukan makhluk hidup. Mereka semua adalah sesuatu yang lain, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang lain juga mengatakan, kalau mereka berada di dimensi lain, yang hanya bisa dijelaskan bahwa itu adalah dinding yang gaib. Pertama-tama, mari kita menanggapi orang-orang yang mengklaim yakjujwa makjuj adalah orang Asia. Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat 94, mereka berkata, Hai Zulkarnain, sesungguhnya yakjujwa makjuj itu, pembuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Di ayat ini, yakjujwa makjuj digambarkan sebagai perusak di bumi. Apakah Anda pikir, orang Cina dan Jepang adalah para perusak di muka bumi? Saya pikir tidak begitu. Dunia, mendapat manfaat dari produk-produk dari para produsen Asia, yang bahkan harganya lebih murah. Oleh karena itu, mereka malah bermanfaat di muka bumi, bukan merusak. Allah menyebutkan dalam Al-Anbiya 96, hingga apabila yakjujwa makjuj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Saat penghalang yakjujwa makjuj terbuka, dan mereka turun dari setiap ketinggian, hari itu akan menjadi salah satu tanda kiamatannya. Terbesar. Kemudian Allah berfirman, dan apabila janji yang benar telah dekat. Ini berarti, umat manusia akan menemukan sebuah pengalaman baru, dan kita akan hidup di antara mereka untuk waktu yang sangat singkat. Maka hari akhir yang sebenarnya, telah dimulai. Allah juga berfirman dalam Al-Kahfi 98, Julkarnain berkata, ini, dalam kurung dinding, adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Yang berarti, tembok ini akan hancur pada akhirnya, dan selanjutnya, yakjujwa makjuj akan berbaur di antara kita, lalu malaikat akan meniup trompetnya. Dengan demikian, hal ini tidak berlaku bagi orang Asia seperti klaim China dan Jepang. Karena, mereka sudah ada di antara kita selama berabad-abad. Kalaupun iya, mengapa para ulama terkemuka tidak mengeluarkan fatwa, untuk membunuh mereka semua? Tentu ini berbahaya bagi peradaban, dan mereka berada dalam keraguan. Al-Hur'an, tidak begitu sulit untuk ditafsirkan, dengan cara yang dilakukan kebanyakan orang-orang lakukan sebelumnya. Semua penafsiran yang beredar itu, adalah rasionalisasi dari pemahaman teori bumi bulat. Inilah yang membuat, para penafsir menarik kesimpulan, dari asumsi yang salah sejak awal. Jadi mari kita ikuti apa yang disebutkan Al-Hur'an kata demi kata, dan membuang jauh asumsi-asumsi itu. Maka kita akan menyadari, bahwa Al-Hur'an adalah petunjuk mendapatkan kebenaran, dengan sangat mudah dan lancar. Tak perlu membuatnya menjadi sulit dipahami. Jadi, siapapun yang memperumit firman-firman Allah, maka Allah akan membuatnya rumit baginya. Dan siapapun yang membuatnya lebih mudah, ia akan membuatnya lebih mudah baginya. Kategori mempersulit diri ini, sudah diceritakan dalam Al-Hur'an, ketika Nabi Musa memerintah untuk mencari sapi. Bukannya langsung dicari, mereka malah banyak bertanya. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Lalu dijawab, sapi itu tidak tua dan tidak muda. Kerjakanlah, apa yang diperintahkan kepadamu. Bukannya langsung dicari, mereka malah bertanya lagi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Lalu dijawab, sapi yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandang. Bukannya langsung dicari, mereka malah bertanya lagi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu, insya Allah kami mendapat petunjuk. Lalu dijawab, sapi itu belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak untuk mengairi tanaman, sehat, dan tanpa belang. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu, karena sulitnya mencari sapi yang awalnya tidak ada syarat khusus yang malah mempersulit. Padahal, kalau mereka langsung mencari sapi, pasti sapi apa saja dan warna apa saja juga akan diterima, perintah Allah sudah jelas dan mudah. Dalam hal yang sama dengan kisah Yaqjuj wa Makjuj ini, kita akan membuktikan, bagaimana Al-Hur'an sangat mudah dipahami, jika Anda menerapkannya dalam realitas saat ini dan jauh dari kebohongan. Dalam korespondensi dengan subjek, kita punya dua penjelajah. Yang satu adalah Dulqarnain, dan satu lagi adalah Admiral Richard Evelinberg. Yang pertama adalah Dulqarnain, pada perjalanan pertama dan kedua disebutkan, ada benda langit yang memberikan petunjuk kepada kita, ke arah mana Dulqarnain melakukan perjalanan. Benda langit tersebut adalah matahari. Pada perjalanan pertama, Dulqarnain menuju ke matahari terbenam, dan pada perjalanan kedua Dulqarnain menuju ke matahari terbit. Sedangkan pada perjalanan ketiga, ketika dia bertemu dengan kampung Yakjujwa Makjuj, Dulqarnain menuju ke arah yang tidak ada matahari terbit dan tidak ada matahari terbenam. Matahari yang dimaksud di sini adalah matahari pertama, atau matahari yang bisa kita lihat sekarang. Nah, ke arah manakah itu? Ke arah mana lagi, kalau bukan ke arah selatan? Namun, kita tidak tahu seberapa jauh ke selatannya. Lalu yang kedua adalah Richard Berg. Pada 29 November 1929, bersama dengan tiga rekannya, dia berhasil terbang menuju Kutub Selatan. Mereka bisa mencapai titik paling selatan di permukaan bumi, yang terletak di sisi berlawanan dari Kutub Utara. Penerbangan ini menjadikannya catatan penerbangan pertama melintasi Kutub Selatan. Meskipun perjalanan dari Dulqarnain dan Richard Berg tiba di tempat yang sama, Dulqarnain bahkan melangkah lebih jauh, karena alasan yang diberikan Allah kepadanya. Sebelum kita berbicara tentang perjalanan Dulqarnain, kita harus mencari tahu arah matahari dulu. Di gambar ini, jejak matahari sangat jelas seperti yang ditunjukkan. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 86, hingga ketika dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam dalam mata air berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ suatu kaum. Peredaran matahari di seputaran atas bumi, akan berada dalam gerakan melingkar. Titik tertinggi ketinggian matahari adalah ketika berada di timur, dan titik terendah di barat. Oleh karena itu, titik hitam yang terlihat pada matahari ini, memperlihatkan adanya perubahan ketinggian matahari. Dulqarnain mencapai daerah tempat matahari terbenam, sebagaimana terlihat pada gambar ini. Dia mencapai di daerah-daerah yang disorot ini, dan memperhatikan titik hitam yang muncul di matahari, di mana sebuah bangsa tinggal di dekatnya. Area ini berada di Amerika Selatan, bisa di Brazil atau Argentina, tapi kemungkinan besar bisa di Argentina. Pada masa itu, ada raja-raja yang menindas orang-orang di sana. Sehingga, Dulqarnain menghukum mereka, dan membimbing mereka menuju keesaan Allah. Kemudian, dia berlayar menjauhi daerah itu, sampai dia mencapai suatu daerah. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 90, hingga ketika dia telah sampai ke tempat terbit matahari, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan kaum, yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari sinar matahari itu. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, yang berarti lokasi sebenarnya di mana matahari terbit. Jadi, perputaran matahari di barat sangat rendah, dan perputaran matahari di timur lebih tinggi. Jadi, ketika matahari terbenam di barat menuju ke arah timur, ia terbit lebih tinggi. Lokasi ini disebut Matlak Asyams, atau Matahari Terbit, dan merupakan tempat yang sama, di mana Richard Baird memulai perjalanannya. Dia menyebutkan dalam salah satu wawancara, kalau dia menemukan daratan di belakang Antartika dari Amerika Tengah. Seperti yang kita lihat di sini, matahari terbit muncul dari bagian tengah Amerika. Dan jika kita menarik garis lurus dari Amerika Serikat, ke Antartika, kita menemukan daratan yang mereka temukan di belakang Antartika, ada di daerah yang dilingkari ini. Richard Baird juga menyebutkan, dia menemukan sumber air panas dan daratan-daratan yang lebih hijau daripada daerah kita ini. Jadi yang kita pertanyakan, bagaimana mungkin ada daratan-daratan yang lebih hijau-jauh dari matahari yang terletak di belakang Antartika? Jawaban untuk ini adalah pada yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Kahfi 90, kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari sinar matahari. Itu berarti, matahari tidak pernah terbenam di wilayah ini, atau bisa berarti, waktu malam hari yang begitu singkat. Karena alasan itulah, daratan-daratan tersebut memiliki sumber air, dengan tanah-tanah yang lebih hijau. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana mungkin matahari tidak terbenam di lokasi ini ketika kita berada di ujung bumi? Mari kita bedah lagi. Beberapa orang, telah lebih jauh menerjemahkan ayat tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka, untuk mengatakan bahwa mereka nudis. Dengan kata lain, mereka setengah berpakaian. Atau mereka tidak memiliki rumah, yang melindungi mereka terhadap matahari. Penafsiran-penafsiran ini sangat lemah, dan tidak masuk akal. Karena Allah berfirman, tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka. Kita garis bawahi diksi lahum atau mereka. Itu berarti, mereka tidak memilih berada dalam kondisi ini sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Berarti juga, bahwa mereka setengah berpakaian atau tunawisma, tentu menjadi pilihan mereka. Tentang hal itu Allah berfirman, tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka, yang berarti, Allah lah yang telah mentakdirkannya. Oleh karena itu, ini adalah fenomena alami matahari yang tidak terbenam di wilayah tersebut. Dari titik inilah, sesuai dengan pernyataannya, Richard Baird mengakhiri perjalanannya. Namun, Dulkarnain bahkan melangkah lebih jauh. Kemudian, ia sampai ke bagian-bagian bumi yang paling jauh yang terdekat dengan kita, yaitu Gunung Kov. Di sana, ia menemukan sebuah pintu masuk di antara Gunung Kov yang memisahkan kita dari bumi pertama ke bumi kedua. Untuk dipahami, Gunung Kov itu beredar di seluruh bumi yang datar. Dan tampaknya, pintu masuk di antara dua gunung ini adalah satu-satunya pintu masuk antara bumi kita dan bumi yang berikutnya. Digambarkan bahwa, kedua gunung itu dihalangi oleh sebuah tembok. Apa yang menghalangi? Inilah penghalang bumi pertama dan bumi kedua, yaitu sebuah tembok di antara laut beku bumi pertama dan laut bumi kedua. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 93, hingga ketika dia sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di sekitaran kedua gunung itu suatu kaum yang mereka hampir tidak memahami pembicaraannya. Di wilayah yang dilingkari inilah, Zulkarnain menemukan bangsa yang tidak memahami atau mengucapkan ucapan manusia. Mereka tampaknya menjadi masyarakat yang jauh dari beradab yang hidup di ujung bagian terjauh bumi. Mereka tidak belajar bahasa, seperti bahasa yang kita gunakan. Jadi, cara mereka berkomunikasi adalah dengan isyarat-isyarat dan teriakan. Zulkarnain memahami, bahwa ia harus membangun tembok yang kuat di wilayah ini, karena mereka perusak-perusak yang ekstrim di negeri itu. Perusak-perusak seperti pembunuhan, pemerkosaan, kanibalisme, dan sebagainya. Nah, negeri Yakjujwa Makjuj terletak di bumi kedua, yang jauh lebih besar dari bumi kita, dan jumlahnya lebih banyak dari kita. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 96, hingga apabila dibukakan Yakjujwa Makjuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Perasa dari seluruh tempat yang tinggi, membuktikan mereka berjumlah sangat besar. Mereka akan memenuhi bumi kita, datang dari setiap ketinggian tebing, gunung, dan bukit, menuju ke arah kita. Bumi pertama, dikelilingi oleh Gunung Kov. Ketika tembok itu hancur, Yakjujwa Makjuj akan masuk melalui reruntuhan itu menuju bumi kita, melewati daratan-daratan kering pertama yang mengelilingi Antartika, pada tebing gunung yang memisahkan lautan kita. Kemudian pada akhirnya, mereka akan melintasi lautan menuju benua-benua kita, dan dari sini, mereka akan bercampur di antara manusia. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 99, dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangka kalah ditiup, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Penafsiran-penafsiran di balik daratan hijau, sumber air panas, dan matahari tidak terbenam yang ditemukan Richard Baird dan Dul Karnain, sesuai dengan yang Allah sebutkan, tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari matahari. Banyak yang berpikir, bagaimana bisa ada begitu banyak daratan hijau di belakang Antartika? Jawabannya adalah seperti yang disebutkan sebelumnya, ada dua permukaan yang berlawanan dari matahari. Satu permukaan yang berlawanan bumi kita, dan permukaan lain berlawanan dengan bumi kedua, yaitu negeri Yakjujua Makjuj. Daratan hijau itu, berada di persimpangan antara negeri kita dan negeri Yakjujua Makjuj. Untuk diketahui, bahwa matahari ada dua. Surat Ar-Rahman ayat 17 menerangkan, dia adalah Tuhan dari kedua tempat terbit, dan Tuhan kedua tempat terbenam. Matahari itu menerangi permukaan yang berlawanan dari negeri kita, dan permukaan yang berlawanan di negeri mereka. Saat matahari terbenam di negeri kita, matahari kedua akan terbit di negeri mereka, dan sebaliknya. Oleh karena itu, mereka memiliki matahari sepanjang hari tanpa tempat berlindung. Lalu, apa yang dimaksud dari matahari terbit dan terbenam, serta dua matahari terbit dan dua matahari terbenam seperti yang dinyatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 17? Matahari terbit dan terbenam di bumi kita, telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian matahari terbit dan terbenam, adalah pertukaran tempat dari jarak matahari, selama semua musim. Jadi, apa penafsiran dari dua matahari terbit dan dua matahari terbenam? Beberapa orang, menafsirkannya sebagai perubahan posisi matahari di musim panas dan musim dingin. Tetapi sebenarnya, di musim panas dan musim dingin, matahari memiliki beberapa orbit dan tempat. Jadi, makna ini tidak berlaku untuknya, melainkan berlaku untuk timur dan barat sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Hur'an surat Az-Zuhruf, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat yang maha pengasih, kami biarkan setan selalu menemaninya. Sesungguhnya, setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan, sedangkan mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sehingga, apabila mereka datang kepada kami dan berkata, aduhai, sekiranya jarak antara aku dan kamu, seperti jarak antara masyrikoin, atau dua tempat terbit matahari. Jika kita perhatikan kata dalam ayat ini, masyrikoin, sering ditafsirkan orang-orang sebagai timur dan barat. Padahal, tempat terbenam matahari dalam Al-Hur'an, disebut maghrib, bukan masyrik. Jadi, yang tepat adalah jarak antara dua tempat matahari terbit. Diketahui, bahwa jarak antara matahari kita dan matahari kedua sangat jauh. Dan orang-orang tersesat, akan berharap pada hari kiamat, untuk memiliki jarak yang sama dari teman syaitan mereka yang jahat, yang telah menyesatkannya dari kebenaran. Oleh karena itu, kemungkinan akibatnya dalam penafsiran dua matahari terbit adalah, ada satu matahari di negeri kita, dan satunya lagi di negeri yakjujwa makjuj, dan jarak antara keduanya sangat jauh. Tiga alasan utama yang bisa meyakinkan, bahwa ada dua permukaan berlawanan dari matahari, adalah sebagai berikut. Pertama, ketika Allah menyebutkan, tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka. Kedua, sekiranya jarak antara aku dan setan seperti jarak antara dua masyrik, atau dua tempat terbit matahari, yaitu sangat jauh. Dan alasan ketiga adalah, ketika Allah berfirman, dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam. Kecepatan dan rotasi matahari terbit dan terbenam di negeri yakjujwa makjuj, berbeda dengan negeri kita. Matahari terbit mereka, bertemu dengan terbenamnya matahari kita, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tempat antara kedua matahari terbit, akan sangat jauh. Dan ini sudah diinformasikan Al-Hur'an, bahwa ada jarak dua matahari terbit. Ketika matahari terbenam di negeri kita, sebuah titik hitam pada matahari akan segera muncul, setelah matahari kedua muncul dari sisi yang lain. Tapi, dia tak cukup dekat dengan matahari kedua, agar dia bisa melihatnya dengan jelas. Hanya biasan cahaya yang muncul di sisi lain. Namun, matahari kedua yang muncul di atas daratan hijau yang berlebihan di belakang Antartika, lebih lama daripada biasanya. Mari kita perhatikan dan renungkan, berapa banyak orang Muslim yang tersesat dalam menafsirkan kisah yakjuj wa makjuj ini, karena menyakini bumi berbentuk bola. Jadi ketika kita mencoba memakaikan ayat-ayat Al-Hur'an dengan bumi bola, itu menghasilkan hal yang paling aneh, dan penafsiran-penafsirannya menjadi tak berarti, karena tak dapat diterima oleh akal manusia. Hal inilah, yang membuat Al-Qur'an menjadi rumit, karena tidak sejalan dengan ilmuwan-ilmuwan gadungan. Dengan demikian, mereka telah mengubahnya menjadi budaya, seolah-olah Al-Hur'an ini tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun, kecuali dia harus memegang jenis latar belakang khusus dalam kefasihan, dan terampil dengan carut-marut dalam mencocok logikan ayat-ayat ke bumi bulat. Ada lagi orang yang akan mengatakan, mari saya pastikan sumber ilmiah dulu, baru mencarinya ke dalam Al-Qur'an. Apa yang mereka maksudkan ini, seolah Al-Hur'an tidak boleh dianggap serius, melainkan dianggap sebagai naskah-naskah sampah yang tidak memiliki korelasi dengan sains modern. Begitulah cara orang-orang memperlakukan Al-Qur'an saat ini. Terlepas dari itu semua, apakah bumi kita benar-benar berbentuk datar, bukan bulat? Ya Anda tahu, jangan tanya saya. Bukan saya pembuatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.